Nah maunya mau seperti bahasa seorang amati radio yang sudah biasa komunikasi keren Terus dia bilang oke apa sudah kiesel begitu roger Nah ini jadi lucu Kalau yang gak ngerti nganggap itu keren Tapi kalau yang ngerti jadi ketawa Apalagi komunikasinya keluar negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo buddy Oke masih ketemu lagi dengan kaos one word one language Otomatis dengan peringatan kepada kita untuk tulisan di belakangnya Oke nah jadi kenapa saya pakai kaos one word one language Artinya adalah satu dunia satu bahasa Nah otomatis bahasa komunikasi amati radio yang digunakan adalah Inggris atau bahasa Inggris Nah apakah hanya itu dalam pemahamannya Dalam pemahamannya adalah disamping bahasa penyatu Karena memang untuk komunikasi internasional yang kita gunakan itu adalah bahasa Inggris atau Inggris ya Biasanya nyebutkannya Inggris gitu Tapi itu bahasa Inggris gitu aja ya Nah tetapi yang lebih dari itu adalah kesatuan dalam tata cara komunikasi Kesatuan dalam tata cara komunikasi Seperti kita memahami tentang arti atau the term of amati radio Istilah-istilah amati radio Seperti roger Seperti over ya Itu kan kalau bahasa Indonesia ganti Nah seperti Kukut Nah Kukut ini Nah ini nanti yang kita bahas Nah jadi the term of amati radio Kenapa itu harus keseragaman Atau harus punya pengertian yang sama Jadi jangan sampai artinya roger di Indonesia Beda dengan di luar negeri Beda dengan di Yunani Beda dengan di Amerika Artinya QSL misalnya itu Kukut ya Nah pemahamannya beda di Dengan Indonesia dengan luar negeri Nah ini yang akan kita bahas Oke Today I'm going to talk about Kukut In use on the phone mode Nah jadi saat ini saya ingin bicara tentang Kode Ki Dalam penggunaannya di mode phone ya Atau dalam komunikasi phone atau suara ya Nah jadi Sebelumnya saya cerita dulu beberapa tahun yang lalu ya 15 tahun yang lalu teman-teman di Jawa Timur Di Malang ya juga pernah ada yang berpendapat Bahwa Kode Ki itu tidak boleh dipergunakan dalam phone Karena itu memang dipergunakan untuk morse Nah apakah itu hanya di Indonesia Ataukah di Saya yakin di beberapa tempat yang lain juga Ada pendapat-pendapat seperti itu dulu Nah apakah hanya di Indonesia? Tidak Di luar negeri juga terjadi perdebatan seperti itu Nah padahal Kukut ini banyak sekali Nah Kukut itu Kode Ki ya Kode Ki ini banyak sekali Nah yang umum digunakan Ini pembagiannya aja seperti ini Ada yang umum digunakan oleh Amati Radio Itu The Second Letter Atau di angka kedua-nya setelah Kode Ki Setelah Ki QS Jadi ada QST QSA Nah terus T ya The Second Letter Ada lagi yang dipergunakan untuk maritim Itu biasanya Setelah Ki Buruh O Buruh U Nah itu ada Terus ada lagi yang dalam penerbangan juga ada Tapi kita tidak membahas itu Nah kita membahas yang dipakai di Yang umumnya di Amati Radio Dunia Oke QBIT memang betul sekali Bahwa itu biasa dipergunakan Memang dipergunakan untuk Kode Morse ya Jadi untuk mempersingkat suatu pertanyaan Karena QBIT itu adalah suatu pertanyaan Dan jawaban Makanya akhiran dari kalimat akhir itu selalu tanda tanya Kalau kita menggunakan dalam phone ya Kalau dituliskan dalam arti Jadi QBIT itu Suatu pertanyaan dan jawaban Nah Adanya perdebatan itu Akhirnya salah satu organisasi besar yang sering jadi rujukan ya D-A-R-R-L 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 Itu juga menyatakan disitu bahwa QBIT yang umum Dipergunakan dalam komunikasi phone Itu It's okay Tidak ada masalah Karena memang Tata cara komunikasi ini Yang umum Dipahami Di seluruh dunia Nah yang umum itu yang seperti apa QBIT yang umum digunakan dalam phone Nah yang umum itu otomatis bukan hanya di Amerika ya Tapi umum di seluruh dunia sudah mengenal Contohnya apa QRZ Nah itu sempat ada yang bantah-bantahan itu Tapi kita tidak bahas itu QRZ Terus QSL Nah makanya kemarin kita bahas tentang QRZ ya Penggunaan QRZ Terus QSL Terus QTH Nah lokasi Nah QTH Nah tulisannya Jadi GTH ya Jadi kalau QRZ tulisannya seperti ini QSL tulisannya seperti ini QTH Nah GTH QTH ya tulisannya Jadi kita bacanya QTH Seperti ini Terus QRM Nah QRM dan QRN itu beda ya Tapi umumnya orang bilang QRM gitu ya Interference kan gitu ya Nah itu seperti ini Kalau yang QRN itu static noise ya Sebenarnya kadang kita kena static noise Jadi QRN Tapi itu oke Nah Terus apalagi Nah jadi Kode-kode yang umum seperti itu Mau gak mau Minimal kita pahami Kenapa kok saya bilang mau gak mau kita pahami Karena Ketika Oke lah Kalau dalam bahasa Indonesia Kalau komunikasi antar teman Indonesia Kita bisa menjelaskan dengan bahasa lain ya Dengan bahasa Indonesia Nah tapi di luar negeri ini Kadang dipergunakan Jadi ketika mereka bilang seperti ini Oke QSL Atau dia tanya Atau dia bilang ya Dia menceritakannya Oke Yankee Prafutri Delta Yankee You are 5'9 My name is Tom Tengo Oscar Mike And QTH in California Misalkan dia bilang gitu Ini California QSL Dia bilang QSL Over Nah kadang QSL itu aja Atau tambah over Nah maksudnya apakah Saya sudah Menerima Berita dengan Jelas dan baik Apa yang diucapkan itu Sudah saya paham Sudah saya dengar Dengan jelas dan baik Kalau saya Sudah dengar semua Saya diterima Bagus saya tahu 5'9 Namanya Tom Saya tahu seperti itu Nah akan saya jawab QSL Nah jadi saya gak perlu Nah namanya sudah QSL Berarti saya sudah tahu Dan saya juga akan memberikan info Oke Tom Whiskey Kilo 5 X-ray 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 Misalkan ya Your signal report is 5'9 as well And my name is Yusuf Ya Q uniform Nah itu kita kembali Memberi informasi Jadi QSL itu artinya Hampir sama dengan Ketika kita menjawab Roger ya Kalau Roger dalam arti kita Menerima berita kan Oke Nah itu contoh Yang dimaksud lagi begini Kenapa kok kadang Kenapa harus kita pahami Kalau mereka umum Sudah menggunakan itu Terus kita gak memahami Kita fanatik gak mau Wah ini gak boleh dipakai Ini tumur saya Oke lah kalau kita hanya Komunikasi regional ya Komunikasi dalam negeri Nah kalau kita gak mengikuti Perkembangan komunikasi Namanya perkembangan komunikasi Perkembangan komunikasi luar negeri Ya ada perdebatan di luar negeri Tapi Rujukan dari ERRL sendiri Mengatakan demikian Bahwa Kodek yang sudah umum Umum itu Dari Europe Europe negara-negara Di Eropa Itu juga sudah memahami itu Memahami tentang Arti dari QSL Dalam bentuk Dalam komunikasi phone Ya Morsi itu karena gini QRP QRP itu kan Increase Apakah Power dikecilkan Atau bagaimana Yang mengecilkan Nah tapi pengertian QRP di phone ini kan Running cuma Watt kecil Bahkan untuk pengertian Di phone ini QRP itu Maksimal 5 Watt Bahkan di kontes-kontes itu Ada kelasnya sendiri QRP Namanya QRP Pasti 5 Watt Untuk phone Nah Beda dengan low power Sedangkan Running low power Yang dimaksud Dalam Morsi itu kan Bisa jadi Tidak tahu berapa Watt ya Yang jelas Low power Dia menyebutkan Yang segitu Tapi kalau sudah bilang Patokan phone Itu mesti 5 Watt Kalau QRP Untuk phone Nah Yang dimaksud lagi Akhirnya ada Perkembangan Atau pengertian Yang berbeda Karena kenapa Kalau saya ceritakan Seperti ini Karena mereka juga Sempat tanyakan How about if Any station Say I'm running QRP Berarti Orang itu Harus beranggapan Harus Maksimal 5 Watt Itu yang Mengerti tentang QRP Secara Perkembangan Sekarang Yang pengertiannya Beda Dia tidak Berpatokan Baca berapa Jadi Ya ini Nah Tetapi Intinya Itu Kita pahami Jadi Intinya Kode G yang Lazim Dipergunakan Dalam komunikasi Internasional Jadi Internasional Itu QRZ USL QTH QTH Tapi Kita kan Levelnya Pronouncenya Harus Inggris Jangan QTH Jadi Tidak Gerti QTH Tidak Terus QSO 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 Jadi Artinya Komunikasi Kan Itu Jadi It's okay Tidak 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 Jadi Kemarin Juga Paradigma Lama Jadi Itu Salah Satu Oldtimer Di Warnegeri Tuan Ada Oldtimer Ada Yang Fanatik Dia Mengatakan Itu Khusus Untuk Tundak Tapi Ada Yang Mengatakan Saya Oldtimer Juga Saya Bekerja Di CW And Phone Mood Tapi Saya Tetap Tidak Ada Masalah Menggunakan QQ Untuk Komunikasi Yang Sudah Dipahami Apalagi Sudah Ada Statement Dari Di ARRL Atau American Radio Relilik Itu Mengatakan Itu Yang Mau Digunakan Tapi Namanya Orang Punya Pendapat Apalagi Itu Tidak Ada Aturan Yang Wajib Bagu Mereka Tetap Ada Yang Tidak Mau Menggunakan Nah Kita Berlogika Kalau Kita Tidak Mau Memahami Itu Tapi Orang Orang Menggunakan Kita Tidak Menggunakan Tidak Apa-apa Kita Tidak Harus Menggunakan Tapi Minimal Apa Yang Mereka Ucapkan Dengan Penggunaan QQ Itu Kita Harus Paham Nah Itu Yang Dimaksud Jadi Kalau Mereka QSL Oke Thank you Kita Tidak 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 Perlu Saling Menyalahkan Karena Sesuatu Yang Lazim Dan Kita Kalau Mau Protes Protes Ke Beribu Orang Yang Komunikasi Pun Di Dunia Jadi Intinya Q Code Yang Yang Razim Atau Umum Digunakan Di Seluruh Dunia Itu Tidak Ada Masalah Jadi Yang Umumnya Dipahami Jangan Tau Nanti Kita Belang QRY Sedangkan Di Luar Negeri Itu Hampir Tidak Pernah Saya Dengar Yang Menggunakan QRY Terus QRU Juga Bahkan Untuk Phone Ini Saya Belang Untuk Phone Beda Dengan Morse Cote 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 Nah Jadi Itu Teman Teman Jadi Intinya Bahwa QCote Yang Lasin Dipergunakan Itu It's Oke Jadi Jadi Harus Kita Pahami Kita Harus Mengikuti Perkembangan Komunikasi Internasional Jadi Dalam Penggunaannya Yang Tepat Nah Tapi Jangan Lupa Dalam Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Nah Kalau Bisa Misalkan Kita Menyebutkannya Seperti Ini Ya Selamat Salam Kenal Nama Saya Yusuf Saya Tinggal Di Kota Malang QSL Jangan Kita Apa Sudah QSL Begitu Roger Nah Ini Jadi Gak Keren Maunya Mau Seperti Bahasa Seorang Amati Radio Yang Sudah Biasa Komunikasi Keren Terus Dia Bilang Oke Apa Sudah QSL Begitu Roger Nah Ini Jadi Lucu Kalau Yang Gak Ngerti Nganggap Itu Keren Tapi Kalau Yang Ngerti Jadi Ketawa Apalagi Komunikasinya Keluar Negeri Jadi Bedakan Jadi Jangan Biasakan Kita Roger Itu Di Belakang Meskipun Di Luar Negeri Juga Ada Yang Begitu Tidak Pasti Benar Jadi Coba Lihat American Atau USA Lebih Banyak Dia Pake Over Atau Ganti Kalau Kita Bahasa Indonesia Kadang Kita Komunikasi Luar Negeri Kita Kenalkan Kata Bilang Ya Oke Back to You Ganti Gak Apa-apa Kan Kita Kenalkan Bahasa Kita Atau Tapi Gak Usah Ngobrol Terus Back to You Roger Nah Itu Sebaiknya Dihindari Jadi Europe Banyak Yang Begitu Ya Tapi Tidak Semua Orang Paham Penggunaan Yang Tepat Makanya Kita Saya Berusaha Untuk Share Ini Apa Yang Saya Pelajari Setelah Itu Saya Share Dan Juga Otomatis Saya Praktikan Jadi Gak Hanya Cuma Ngoceh Doang Ngomong Teorinya Tapi Praktiknya Kita Gak Melakukan Jadi Yang Dulu Biar Dulu Nah Khusus Untuk Melenial Harus Keren Harus Keren Jadi Dan Saya Tidak Mau Menyalahkan Yang Punya Pendapat Lain Silahkan Tapi Untuk Generasi Melenial Harus Keren Oke Thank you For Watching Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 7 3 Bye 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 Bye